Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu pengertian ekonomi makro Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang atau harta seperti keuangan, perdagangan, dan perindustrian Sedangkan makro merujuk pada jumlah atau ukuran yang besar Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa makro ekonomi adalah bahasan ilmu ekonomi berskala besar Dengan kata lain, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi seputar ekonomi secara keseluruhan termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan Ini juga masih berkaitan dengan penggunaan faktor produksi secara efisien agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang maksimal Kemudian ada 8 tujuan ekonomi makro yaitu yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Hal tersebut akan meningkatkan pendapatan nasional secara otomatis sehingga kegiatan perekonomian pun akan meningkat dalam jangka panjang Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional Tingginya pendapatan nasional menunjukkan adanya peningkatan pula dalam kegiatan produksi suatu negara Dan yang ketiga, menestabilkan keadaan perekonomian Kestabilan ekonomi ini penting karena akan menjadi cerminan kondisi dan kemampuan ekonomi negara di mata pelaku ekonomi dari negara lainnya Selanjutnya yang keempat, meratakan distribusi pendapatan Bisa dikatakan sebagai impian semua negara sebab ketika distribusi pendapatan ini merata maka kemakmuran masyarakat juga akan tercapai Dan yang kelima, mengembangkan kapasitas produksi nasional Dengan mengembangkan kapasitas produksi negara juga akan mampu meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan ekonominya Dan selanjutnya yang keenam, membuat neraca pembayaran seimbang Pembuatan neraca ini agar tidak terjadi defisit serta meningkatkan defisa negara lewat peningkatan kegiatan ekspor Dan yang ketujuh, meningkatkan kesempatan kerja Peningkatan produktivitas nasional tidak hanya berpengaruh pada kapasitas produksi namun juga membuka peluang kesempatan kerja yang lebih tinggi Dan yang terakhir ada, mengendalikan inflasi Tujuan akhir dari analisis ekonomi makro adalah sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi Hal ini dilakukan dengan menekan harga yang berlaku seminimal mungkin lewat beberapa kebijakan seperti cash ratio politik, pasar terbuka, hingga politik diskonto Selanjutnya ada masalah ekonomi makro Masalah di sini terbagi menjadi dua, yang pertama ada masalah jangka pendek atau stabilisasi Stabilisasi juga terbagi menjadi tiga, yang pertama ada inflasi Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program pengadaan komoditi dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat Dan yang kedua ada pengangguran Pengangguran terjadi karena adanya kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan Dan yang ketiga ada ketimpangan dalam neraca pembayaran Ketimpangan ini adalah kesenjangan antara jumlah perolehan dari ekspor dengan pembayaran untuk impor Dan yang kedua ada masalah jangka panjang atau pertumbuhan Pertumbuhan ini juga terbagi menjadi dua Yang pertama ada pertumbuhan penduduk yang tinggi Dan yang kedua ada peningkatan kapasitas produksi Dan yang terakhir ada kerangka analisa makro Yaitu untuk aliran pendapatan nasional Pada gambar tersebut Awalnya rumah tangga menjual faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada perusahaan atau swasta Kemudian dari penjualan faktor produksi tersebut Rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan profit Selanjutnya adanya penggunaan faktor-faktor produksi oleh perusahaan Maka perusahaan akan menghasilkan barang dan jasa Barang dan jasa ini kemudian dijual kepada rumah tangga Dengan penghasilan yang dimilikinya rumah tangga dapat membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh swasta Dalam konsumsi rumah tangga tidak sepenuhnya mengeluarkan penghasilannya untuk membeli barang dan jasa tersebut Sebagaimana dari dalam arus melingkar dalam perekonomian dua sektor Demikian materi dari saya Salahilah mohon maaf Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih